Terima kasih. Buat saya, pelukan Mas Abi itu tempat ternyaman di dunia. Ya, saya tahu. Saya itu memang paling nyaman buat dipeluk. Ini semua perbuatan saya. Dan saya tidak lindungi siapa-siapa, biar Anda tahu. Anda baru keluar dari penjara dan sekarang masuk rumah sakit. Nggak mungkin Anda bisa membiayai pengobatan Anda sendiri. Pasti ada orang dibalik semua ini. Siapa orang dibalik semua ini? Saya sudah bilang, tidak ada. Ini perbuatan saya sendiri. Oke? Jalan berani macam-macam sama saya, Anda. Ini benar-benar gawat. Saya mau bayar semua biaya pengobatan atas nama Andi. Baik, saya buatkan invoice-nya dulu ya, Bu. Kira-kira pembayarannya mau lewat cash atau debit? Cash saja. Kalau boleh tahu nama ibunya siapa, Bu? Heni. Hubungan ibu dengan pasien? Saya saudaranya, sepupunya. Baik, semua totalnya jadi 5.500.000 ya, Bu. Oke. Ya, terima kasih ya. Kamu tuh... Mabatnya gak kisahnya bener atau enggak sih? Kamu kenapa? Tuh! Makin mangkak tuh. Ya, enggak secepat gitu juga sih. Ya, sampai sakit, Vin. Ya, dah. Kaya niya kamu harus minum abat dah. Sanya, takap pulang aja deh. Ayok, sini. Apa? Ayok, saya gendong. Memang, kamu bisa jalan. Tunggu, saya lagi. Tunggu, saya lagi. Ayok. Amin. Ayok, enggak enak banget sih. Kamu sudah dilagihkan kayak gitu. Aduh, dah pusing. Udah lumus masih bisa ajang remil. Ayok, 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 Devin. Barang bukti itu harus benar-benar hilang. Karena kalau sampai Abie mana nemuin, dia bakal berhasil buatku di penjara. Dan gue enggak bakalan mau dong di penjara, ya kan? Penjara itu enak, Rino. Lo enggak bakalan mau di penjara. Gue harus benar-benar pastiin pisau yang kemarin gue buang. Benar-benar enggak bisa dicari lagi. Pisaunya. Tunggu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Gua harus cari itu pisau. Gua harus pastiin kalau pisau itu benar-benar gak bisa dicari. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pasien yang bernama Andi yang ada di kamar Melati A10, apakah sudah ada yang menjamin pembayarannya? Kalau memang misalnya belum, biar saya yang tanggung semua. Sebentar ya Pak, saya cek dulu. Kebetulan sudah Pak. Oh iya? Atas nama siapa? Di sini tertera atas nama Ibu Henny. Henny? Siapa itu Henny? Ah, Reno kemana sih? Kok belum pulang-pulang juga? Bukannya dia duluan pergi dari rumah sakit ya? Kemana itu anak-anak? Sayang? Loh? Kenapa kamu kotor kayak gini? Hah? Dari mana kamu? Enggak, aku gak mau dipenjar rumah. Aku gak mau dipenjar. Yang paling penting sama aku sekarang adalah anak-anak. Dan kalau pun dia nanti udah sadar, dia gak bakalan mungkin nyalahin aku sama. Aku pasti bakal dimaafin kan? Ya kan Mama sadar. Sadar kamu Reno. Ini semua gara-gara anak. Harusnya kamu tinggalkan dia. Gara-gara dia. Semua masalah jadi kayak gini kan? Gimana, harus tetap sadar. Ma, anak gak boleh mati. Aku tuh cuma gak sengaja nusuk dia. Aku udah ceritain semuanya sama Mama kan tadi. Aku gak salah. Mana pasti bakalan nmaafin aku. Mama juga percaya sama aku kan? Dia pasti bakalan nmaafin aku kan? Cukup Reno. Tapi mana udah marah besar sama kamu. Dan dia mau penjarain kamu. Enggak, aku udah anggap dulu lagi sama masalah penjara. Yang paling penting sekarang, anak harus tetap hidup. Aku gak sengaja nusuk dia. Sayang, udah ya. Udah. Tenangin diri kamu. Kamu bersihin baju kamu dulu. Kamu bersihin badan kamu ya. Oke sayang, nanti kita ngobrol lagi, oke? Oke, nak? Oke. Aku gak mau anak aku di penjara. Aku gak akan piarin Nabi mana menang. Aku gak rela. Halo Pak Rudy. Malam wanita. Gimana bu? Ada yang bisa saya bantu? Bisa ke rumah saya malam ini. Malam ini bu? Iya sekarang. Anak saya terlibat kasus. Saya mau Pak Rudy belain anak saya. Baik bu. Saya sekarang ke sana. Ya, saya tunggu. Ya, dikit lagi. Sudah, disini sini. Aduh. Bang, kasih ya. Iya. Iya. Aduh, harus kemana lagi nih? Mana gak ada handphone? Lui juga udah tinggal sedikit lagi. Gimana? Coba nasib gue nih. Ayo lah, udah aja. Bener tuh mereka berbuka. Lu langsung pulang nih. Enggak meronda dulu? Enggak, bro. Lu besok udah lama-lama. Bu, pesan ST1 ya. Baik, Neng. Tunggu sebentar ya. Ronda dulu. Bang, maaf boleh minta tisu gak? Boleh, Kak. Makasih ya. Iya, Kak. Bu, gak jadi deh. Saya buruk-buru. Bu. 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 Reno sama Andi harus membayar atas perbuatan mereka Semoga mereka segera ditangkap ya mas Dan diberi hukuman yang setimpel Ya udah kita pulang aja dulu ke rumah ya Kamu harus istirahat Kamu pasti capek kan Mas Saya mau disini ya Saya mau nemenin Ana Kasian dia kalau tiba-tiba dia bangun Terus gak ada siapa-siapa disini Ya udah saya juga disini nemenin kamu Kasian ya mas Ana Dulu dia nikah sama Reno berharap untuk bahagia Tapi sekarang keadaannya malah kayak gini Dia udah kehilangan anaknya Terus dia cerai sama Reno Dan sekarang Malah Reno yang nusuk dia Jangan lupa like Selamat menikmati. Aduh, capek banget. Sumpah ada harian mulu dari tadi. Untung aja gue masih inget nomor si Andi. Gue hubungin dia deh. Nomor siapa ini? Halo? Halo, Andi. Ini gue Susi. Susi? Kamu di mana? Tadi gue dikejar-kejar sama David sama temen perempuannya itu. Tapi untungnya sih, gue bisa lolos. Eh Susi, sekarang kamu sembunyi. Jangan kemana-mana sampai situasi ini aman, oke? Iya, tapi duit gue udah abis nih. Udah Susi, sekarang kamu sembunyi dulu. Sampai situasi ini aman, oke? Apa kamu mau masuk penjara? Mau? Ya, gak maulah. Terus kamu ngelepon saya dari nomor siapa ini? Ya, mana gue tau ini hape siapa. Orang gue juga nyolong tadi. Astaga. Eh Susi, mendingan sekarang itu buang itu hape. Oke? Takutnya nanti dilacak, karena kamu ngelepon saya. Pokoknya sekarang kamu sembunyi dulu. Nanti kalau aman kontak saya, oke? Ya udah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sekarang, aku daging disagi lagi kaya gini, masih aja ketus. Saya lagi obatin kamu. Simpan energinya ya, biar sempet sembuh. Kalau itu sehat, baru bisa ngomong kamu. Sih. Nih. Nih. Uhhhh. 8 mabasak bersama udya Addduk. M challah da anak laksan. Aku tunggu bentar aja deh. Aku jadi abut apa-apa. Kucokan. Mereka. Kucokan. Mereka. Aku beri telefonan juga ya. Gampain kamu telepon saya Bodoh banget kamu Kalau ketahuan gimana Santai ya Anita Saya gak sebodoh itu Apalagi di kamar ini gak ada siapa-siapa Gak mungkin saya telepon kamu Kalau ada orang di kamar ini Ya udah buruan Mau ngomong apa sama saya Saya cuma mau kasih tau Kalau si Susi itu sudah lolos dari David Oke Aku suruh dia sembunyi sampai ini semua aman Jadi Anita jangan khawatir Bagus kalau gitu Berarti ya gimana gak bisa nemuin Susi Terus sekarang gimana Polisi udah nemuin kamu Nah sampai detik ini belum Ya udah Sekarang kamu kuatin diri kamu Kamu pergi dari rumah sakit sekarang Hah Kabur Kamu gila Lebih gila lagi kalau kamu dibawa polisi Dan dimasukin ke penjara Mau kamu Pusing aja Selamat malam Pak Bi Ya malam Pak Kami datang karena ada laporan dari Bapak Terkait kasus penjebakan prostitusi online Iya Pak Dan pelakunya masih ada disini Pak Dimana pelakunya Mari sentar Kamu tunggu disini aja ya Masa bingung saya temenin gak Gak usah udah kamu jagain anak aja Ayo Pak Misalkan Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax